orang tua untuk ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka dengan menyediakan segala yang mereka perlukan untuk menjamin masa depan mereka yang lebih baik orang tua akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan mereka agar dapat berkembang dengan baik kesemuanya sudah kita penuhi dengan baik tapi mungkin kita lupa untuk memberikan bekal yang tidak kalah penting yaitu keteladanan cara hidup orang tua yang akan selalu diingat oleh anak-anak sebagai nilai-nilai baik yang akan selalu mereka ikuti jadi orang tua menyediakan segalanya yang terbaik bagi anak-anaknya tapi mereka tidak berusaha menyediakan diri untuk menjadi teladan yang pantas untuk diikuti Azhar dalam bacaan pertama hari ini juga mempunyai komitmen yang kuat kepada kaum muda untuk memberi teladan yang baik untuk selalu taat kepada hukum Tuhan ingin kematiannya menjadi contoh bagi kaum muda untuk tetap setia berpegang pada kebenaran perintah Tuhan meskipun untuk ini ia harus mengalami kesusahan dan bahkan penderitaan Heroik Eleazar sudah menjadi persembahan yang harum tidak hanya bagi kaum muda tapi juga bagi banyak orang sebangsanya karena hidupnya sudah memberi teladan yang baik kepada mereka Tius dalam injil hari ini juga memberi teladan yang baik kepada siapapun saat itu karena kesungguhannya untuk bertemu dengan Yesus dan komitmennya yang teguh untuk bertobat dari kesalahannya sangat bersyukur karena Yesus mau menumpang di rumahnya dan sebagai rasa syukur ia mempersembahkan separuh dari hartanya kepada orang miskin ini gereja juga memperingati peristiwa ketika Santo Yohakim dan Santa Ana mempersembahkan harta terbaik mereka yaitu Maria yang adalah putri mereka satu-satunya kepada Allah kudusan mereka sudah menjadi teladan yang baik bagi Maria kecil sehingga pada saatnya Maria dewasa juga mempersembahkan dirinya bagi Allah untuk menjadi ibu dari sang Mesias kita pun juga selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Allah melalui cara hidup kita yang kudus dan pantas sehingga kita pun menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita dan bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya selamat menikmati